jika mas Lili itu bangga dengan dirinya sendiri mungkin bisa membanggakan dirinya umuk atau apa ya, pamer hal apa yang pengen dipamerin wah, nyantongnya gede karena mainnya suih ah, punya kerasan-kerasan gak selama nge-youtube udah berapa tahun tah? udah dari, kalau niat gulik duit dari 2016 2016 tapi sampai 2019 ini gak dapet duit nah, mumpung ini kan sebuah keresahan, langsung bisa diutarakan kalau itu menurutku sebuah kebahagiaan, kok kebahagiaan? ya, seneng lah itu mas, misalkan aku itu duit mungkin videoku gak akan seperti yang sekarang ini kalau aku masih video-video yang dulu lah, karena kan gak dapet duit dan pengen dapet duit rasa munafik orang yang di atas 2016 kayak video youtube, biasa nih rata-rata ya mas, jadi gak semuanya golek duit tapi kan tidak menutup kemungkinan kalau misalkan mendapat penghasilan ya, bisa dianggalkan gak masalah mas, misalkan buat youtube, buat nyari duit juga gak masalah cuma kan kita imbangin mas, misalnya kayak aku dulu kan, kalau ngomongin keresahan dulu kan buat video yang tau sendiri tau videoku dulu yang itu kan capek banget aku harus jadi dua atau tiga orang terus megang kamera sendiri beli tripod ragat, padahal gak dapet duit dari youtube tapi tetep seneng walaupun dibilang itu resah, tapi aku seneng sehingga itu jadi hobi jadi lama-lama itu youtube itu tetep jadi hobi bukan jadi acuan untuk nyari duit mas aku ngomongin mas, bayarku aku untuk alat ya kuat tapi kan, terus lama-lama jadi hobi buktinya apa kok itu bisa jadi hobi ya ini, yang harus membuktikan ini buktinya ya aku tetep memperbaiki alat mas tetep upgrade ya yang namanya hobi, kalau jaringan tau ya dulu waktu kecil, masih sekolah kan belum dapet duit belum bekerja, itu pengen beli mainan yang namanya layangan harus nyisahin duit saku padahal berapa harganya itu nah, belum kan masih belum selit berapa nih? dulu masih 500 kok sama ya? ya kan penjualnya sama setelah penjualnya mati harganya berbeda itu namanya hobi mas jadi ketika kamu bilang kalau youtube itu hobi kamu harus ngeluarin duit dulu apa sih yang nggak ngeluarin duit dulu kalau hobi hobi itu mungkin ngeluarin duit pasti sih, bener-bener hobinya harus keluarin duit dulu buat beli pancing nggak mungkin pakai tangan gini buat lainnya gini pancing yang lain ya? tidak harus kayak gitu jadi bukan kalau dibilang keresahan cuman, kalau ngomongin keresahan manusia kan ada bahagia, ada susahnya kalau susahnya ya, sampai sekarang ini kayaknya naik-naik gitu mas tetapi kan sekarang udah mulai lah mulai ada perkembangan iya sih, tetap ada perkembangan lah dari dulu juga ada perkembangan cuman kan lambat satu gitu ya kalau dibanding yang ceguh-ceguh gitu ceguh-ceguh gitu itu beda jauh banget dia beberapa tahun udah segitu lah masih segini tapi kan belum tentu itu lebih bahagia daripada aku loh mas iya bener kalau aku kelokalisasi masih enak kalau itu kelokalisasi wah subscribe-nya marah-marah langsung tau ya iya beritanya kemana-mana disitu ada ada privasi sendiri-sendiri cuman tingkat subscribernya yang iya yang naik-naik lambat banget sih mas jadi bilang channel itu bisa dibilang gak ada perkembangan ada perkembangan setelah aku main seter ini iya dan itu sebenarnya salah satu trik juga sih mas jadi mungkin kalau ada boleh konsisten silahkan kayak mas siapa namanya ini mas Gimbal kan suka eh gadget dulu kan tutorial jadi emang menurutku sih harus mencoba hal yang lain mas untuk mendapatkan sesuatu yang lain itu loh mesti kalau cuman kita dengan idealis yang seperti itu terus ya gak naik-naik tapi ini ada tapi-nya mas tetap harus ada benang merahnya kalau dulu aku kan istilahnya suka ngomong di video yang dulu di video yang sekarang kan gaming kan intinya juga sama aku tetap ngomong tapi ada media game nah itu loh tetap tetap dengan benang merah yang sama cuman kita kemas dalam format visual yang berbeda nah kalau ngomongin soal kenyamanan tadi sebenarnya lebih nyaman bikin video sketsa atau yang sekarang nge-game ini ngomongin kenyamanan dulu kalau kenyamanannya ya aku lebih nyaman aku lebih suka video yang sketsa karena disitu aku bener-bener ditantang untuk menjadi banyak figur dan aku harus nulis nulis script ya nulis script aku harus ngambil kamera yang bener walaupun ternyata setelah jadi videonya kan pesan yang gak sampaikan gak gak dapat gak sampai karena kan sendiri memang sulit banget sih mas terus itu nyaman sebenarnya nyaman banget tapi ketika itu hasilnya kurang maksimal makanya aku pindah ke genre yang lain mas biar aku nyaman ya di game ini juga nyaman aku juga nyaman cuman kalau yang banget disketsa disketsa tapi yang di game ini nyaman tapi tidak sesuai yang tak harap gitu mas karena ada media lain yang lebih menonjol daripada aku kan aku intinya apa buat youtube itu pengen kondang pengen kondang wah ini pertanyaan yang sebenarnya pengen aku tanyain tujuannya ke youtube lu apa pengen kondang ya pengen kondang masih ya tapi pengen dapet duit juga gak kalau dari youtube nya enggak sama sekali iya kak enggak jangan gitu maksudnya tetap dari youtube kalau ada ya kalau ada ya tapi gak diharapnya banget kan kalau aku prinsipnya yaitu pengen jadi youtube itu semacam apa istilahnya apa ya buat cv itu mas kalau nyari pekerjaan jadi buat cv portofolio lah portofolio gitu lah kalau gak tau cv tahunya visi ya iya kak enggak iya kak enggak apa sih ya gitu cuman kayak cv aku punya video yang kayak gini kira-kira ada yang membutuhkan badanku ini untuk itu enggak tapi kalau dari duitnya yoyo pengen mas so posisi lah pengen duit ada orang Indonesia yang gak pengen duit gak ada gak ada tapi setelah ya ini sebenernya kenal mas Nelly udah cukup lumayan lama ya lumayan lama ya 1 tahun 2 tahun ada ya ada nah dan salah satu youtuber khususnya di Jogja ini kan kalau dulu kita ngomongin banyak-banyak sekarang yang udah sukses katakanlah udah sukses tuh udah sejuta 100 ribu ke atas subscriber itu kita katakanlah udah sukses banyak mereka kalau ngasih tips itu awal nge-youtube tuh jangan mikirin duit salah itu kan pasti rata-rata gitu padahal kan memang mereka sebenernya ya duit intinya tetep duit gitu nah satu-satunya kreator yang bener-bener real aku kenal nge-youtube tuh jangan mikirin duit ya beliau ini karena tuh mikir duit juga ya tapi kan istilahnya belum dapet tuh tetep happy tetep konsisten loh dan yang penting beli alat nah tetep bisa upgrade alat walaupun gak dapet penghasilan di Youtube tapi ya mudah-mudahan segera cepet lah essence-nya biar cepet bisa di monetize iya karena sekarang kurang apa sih seribu udah seribu udah lebih seribu view udah lebih tuh mas udah lebih ya cuman kan untuk watch time-nya tuh watch time-nya aja ya nah kemarin tuh udah 3000 berapa cuman terus ganti tahun iya ternyata turun lagi oh iya di refresh lagi ya iya kayak dipermainkan gitu nah itu mungkin keresahan ada keresahan gak disitu kayak wah ini dikit lagi nih tiba-tiba kok di refresh enggak mas kalau masalah duit enggak tetep slow ya karena aku buat gawe gitu loh oh iya sih basicnya karena udah kerja gitu dan sekali lagi kembali ke kalau main layangan tadi loh yang ngeluarin duit buat hobi kesenangan apa sih iya kan hobi namanya dan prinsipnya ini mas kalau ini yang jarang tak share dimana-mana karena dimana-mana gak ada yang minta aku hahaha jadi misalkan prinsipnya lah jadi sebenarnya aku itu gak pengen anak cucuku besok itu tahu kalau aku itu gak berusaha untuk membuat usaha oh iya mudah 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 jadi kebanyakan orang kan gak pengen jadi karyawan dia pengen mempunyai usaha sendiri salah satu usahaku itu disini kalau mas ini radyan atau gimbal aja gimbal aja gimbal aja kalau mas gimbal itu tahu kalau tukang bakso itu juga gak punya duit loh mas dia harus nabung untuk beli kerupat beli piring beli bakso ya kan beli bahannya modal lah ya kan harus butuh modal untuk itu mas dan itu bisa dibilang orang ini sudah berusaha dan menjadi pengusaha yang tak terapin sekarang seperti itu mas aku memang sengaja ngeluarin duit yang banyak bagiku banyak mungkin bagi orang lain enggak sih buat yang punya duit enggak tapi bagiku banyak ya mas aku beli setir aku beli kamera nah update PC gitu kan terus ya semuanya itulah itu kan pake duit juga itu bisa tak bilang sekarang itu aku berusaha untuk membuat perusahaanku sendiri ya paling tidak investasi ya investasi disitu sama sama sih dengan tukang bakso tukang cilok dia harus beli orang analogi yang bagus itu bisa dimengerti lah gak mau dimengerti nah sekarang aku tadi lupa mau nanyain apa ya karena ini analoginya bagus banget yang tukang bakso tadi ya keupamanya channelnya mas lili itu yang sekarang udah gede terus mendapatkan penghasilan tetapi enggak selebih penghasilan sekarang sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan ya itu kira-kira bakalan lepas kerja dan jadi full timer youtuber atau dua-duanya disikat lepas lepas bahkan aku berani separohnya dari tempat aku kerja yang sekarang separoh ya tapi enggak usah disebutin nek wongin itu aku berani keluar karena ketika menurutku ya ketika sebuah channel udah menghasilkan terus aku fokus disitu menurutku akan akan lebih cepet gitu grow upnya cepet ya lebih fokus soalnya iya lebih fokus maksudnya kan ini capek tau pulang kerja harus shooting nah sekarang gini aja deh kalau pertanyaannya agak dirubah ini kita nyebutin nominal langsung nih seumpamanya sebulan cuma dapet cuma sejuta kira-kira bakal jadi full timer gak? iya tetap iya aku memang menargetkan diri untuk 1 juta itu aku udah berani keluar kerja ini penghasilan 1 juta per bulan loh iya penghasilan 1 juta per bulan tapi kan itu juga enggak pasti loh mas kalau enggak pasti enggak jadi oh berarti maksudnya ketika itu udah ajak ya mas jadi 1 juta jadi 1 juta itu udah berjalan selama 6 bulan atau 7 bulan kan otomatis ajak itu aku enggak apa-apa keluar tapi kalau bulan ini dapat 1 juta ya enggak ujuk-ujuk keluar lah bulan depan 500 ya main sensual lihat dulu atau iya jadi 1 juta tapi udah-udah berkala gitu loh udah ajak istilahnya tapi dengan catatan loh ya misalkan kamu baru masuk 1 bulan kerja terus kamu dapet uang dari itu kan kamu enggak punya tabungan jangan terus nekat jangan bodoh dalam artian ketika 1 bulan itu eh dalam artian ketika udah 6 bulan jalan 1 juta itu kamu harus punya tabungan dulu mah jangan bodoh maksudnya cekon kok terus panton itu iya harus ada tabungan untuk untuk bulan-bulan berikutnya jangan bodoh tabungan kamu yang telung atau sebu terus 1 juta terus andruk makan apa ya ngerti ya Allah mesti ngasih rezeki semut asli yang kecil-kecil dapat rezeki tapi kan jangan bodoh gitu loh tidak akan manusia tetap ada pemikiran gitu loh tapi bagus banget sih mas Lili ini bisa buat contoh jangan gegabah kalau mau mengambil keputusan paling tidak ada tabungan untuk hidup ya iya harus kayak gitu dulu dia ada uang mati dulu lah istilahnya istilahnya kreator yang satu ini dulunya channelnya tentang komedian dan setelah aku kulit-kulit memang tidak ada keresahan karena emang enjoy ya iya emang enjoy karena suka aja mas kalau gak suka udah keluar dari dulu-dulu gak mungkin udah beli alatal aja udah stop ya udah stop berangkat dari hobi ya gitu loh nah karena ini gak ada sedih-sedihnya sama sekali gak ada motivasi dong disini kita langsung aja ke sesi berikutnya segmen nah segmen berikutnya disini ada beberapa kartu yang isinya bu pertanyaan-pertanyaan seputaran youtube dan seputaran pengetahuan umum iya nanti aku sendiri tuh gak tau pertanyaannya apa mas Lir juga gak tau pertanyaannya apa karena ini bakal dipilih secara ajak dikocok oleh orangnya sendiri kocok sendiri dong kocok sendiri dong gak enak nah monggo ini yang seputaran youtube dulu pilih 5 ini 5 dikocok dulu oh dikocok dulu biar random lah apa sih ini ya 1 2 3 4 4 5 5 oke sip ini yang nah ini oh ini yang lain lagi ya pilih 3 3 ya ini jumlahnya 4 mas aku suruh ini 3 ini harus ke pi ini aja lah ini aja lah gini aja deh 2 aja oh 2 aja lah panjang ntar 2 aja pake quiz gitu gak ya 3 tips bukan beda acara ya 3 tips sukses di dunia youtube versi mas Lili aku belum sukses mas Lili tapi kan setidaknya bisa memberikan tips oh gitu aja ya mungkin yang aku tau oke yang pertama sih aku konsisten mas konsisten konsisten yang kedua adalah suara bagus audio ya audionya jadi kalau collab sama aku wajib pake iyaaaah karena ada ya yang dipake itu ada ya ada ada terus yang ketiga up to date up to date sama topik 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 yang yang sedang marak gitu sip mantep belum ada yang bisa ngepe pernah bayangin gak sukses di youtube sering mas sering aku itu orang yang suka bermimpi mantep makanya dulu sebelum nikah pun aku udah ngerasain nikahnya gimana gitu nikmatnya ini aku selalu bermimpi seperti itu makanya kalau jaringan tau pas ada acara-acara sebenarnya aku mesti masuk ke depan aku akan megang itu ya emang karena aku pengen memujudkan mimpi-mimpi mudah-mudahan lekas tercapai oke nah itu nah ini selanjutannya selanjutannya ada lagi tapi kan pernah ya dan mendapatkan penghasilan 100 juta per bulan kira-kira apa yang pertama mas nilik beli bangun rumah untuk orang tua mas mantep karena rumahnya orang tua aku mewet dengan jalan dan WC nya itu kecil banget WC nya kecil atau kamar mandi sorry maksudnya itu kecil banget itu yang pertama yang kedua aku pengen memaknikin keluarga mantep gitu loh jadi keluarga itu tinggal berangkat bawa baju ntar tak kasih hotel tak kasih makan sarapan blablabla tinggal beres ya iya tinggal beres dia cuma bawa baju itu tuh membahagiain keluarga ini nih sungguh mulia iya tapi aku gak kepikiran kalau biasanya orang-orang biasanya ada mas karena kita Islam disini terus pengen menggaji orang tua enggak 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 usah enggak tapi sholat terangset 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 tapi enggak apa-apa silahkan oke kita masuk ke pertanyaan umum dulu ini harus bisa jawab oke kalau misalkan nggak bisa jawab ini nanti ada hukumannya hukumannya apa hukumannya gampang sih bentar hukumannya gampang namanya bukan hukuman siapa pencipta lagu Maju Tak Gentar Maju Tak Gentar itu diciptakan oleh manusia Indonesia namanya namanya ini cluenya ya ini ada kok di jalan Yogyakarta ada di apa salah satu jalan di Yogyakarta WR Supratman salah salah satu lagi deh kesempatannya Subono salah jawabannya adalah si Man Juntak si Man Juntak itu penciptakan Maju Tak Gentar iya oh iya iya nah beralih ke pertanyaan Youtube lagi hal paling berkesan saat nge-Youtube nih kira-kira pas lagi bikin video apa kalau aku sih bikin video sketch saya yang aku jadi cewek yang pakai wiki itu palsu nah pakai wiki palsu gitu terus aku pakai pakaian istriku tapi itu kan sering toh kira-kira di video yang mana pas momen yang mana oh maksudnya gitu aku rupain yang intinya kalau nggak salah ya pas aku jadi ibu-ibu itu jadi aku jadi dua orang ibu-ibu yang suatu pakai jilbab yang suatu pakai yang gambler-gambler oh itu yang paling berkesan itu menurutku paling berkesan karena waktu aku membuat itu merotu aku loh mertuain mertuanya pada lihat iya mertuanya pada lihat kan di rumah aku membuatnya terus gimana apa pendapatnya gitu iya diam aja kan kebetulan mertuaku itu orangnya pada diam-diam mendiam gitu loh tapi orangnya lucu gitu enggak nggak lucu itu sih paling berkesan iya iya langsung lagi ke pertanyaan selanjutnya ini tadi udah ya paling berkesan kalau dikasih kesempatan pengen pacaran sama youtuber wah ini anggap aja masih jomblo gitu masih pacaran sama youtuber atau selebgram cewek di Indonesia oh selebgram boleh ya? boleh tapi suka youtuber juga sih anggap aja 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 iya tapi aku suka mukanya di Indonesia terus agak kulit gitu loh kan jadi gini sama sih sama yang buat si kukos itu mukanya agak nernak tampilin hahaha kita kan agak kulit-kulit gitu oke sebelum ke pertanyaan terakhir kita masuk ke pertanyaan yang umum tadi hahah sebelum pertanyaan terakhir lambang sila ketiga adalah oh panteng oh salah hahaha hahaha satu lagi kesempatan bukan partai ya bukan partai bukan partai oh saya tidak tahu hahaha ini ya itulah akibatnya tadi gak kulit hahaha yang pertama itu bintang yang kedua padi dan kafas ketiga nih oh iya pak yang ketiga yang ditanyain yang ketiga berarti rantai dan hahaha rantai dan apa emang ada rantai dan apa oh rantai 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 salah dong pohon beringin iya iya dong aku pohon beringin itu kalau bodu golkar nomor 2 wah berarti beda ya iya dong oke sekarang terakhir seberapa berharga channel youtubemu dan apa artinya buat kamu mas Lili seberharga itu maksudnya jika dibandingkan dengan materi atau dibandingkan dengan barang apapun atau gimana maksudnya iya apapun oh gini kalau seberapa berharga sebenarnya itu sangat berharga seperti misalkan album foto jadi sebenarnya itu jadikan dokumentasi oke jadi ketika aku tua nanti anak cucuku itu bisa lihat oh simbahmu dulu mudahnya kayak gini apa gak pernah bisa lihat mudahnya bapakku aku gak pernah lihat masa mudahnya simbahku seperti apa gitu ya sehari-hari kalaupun foto kan belum tentu simbahku juga kalau merupanya bedoh simbah yang sekarang ya bisa cuman kan kalau ketika ada bukti bukti konkret video itu itu bisa jadi dokumentasi untuk masa depan berarti ya kalau seberapa berharga seperti album foto ketika foto itu hilang ya kenangannya itu udah gak bisa dibalik lagi walaupun diingat tapi gak ada visualnya itu ya sama aja kita gak simbahmu kayak 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 gini ada yang rumit babi ya ada yang rumit tapi kita ada video nah ini salah satu salah satu salah satu apa ya namanya salah satu ide apa istilah apa ya untuk semua yang nonton jadi sekecil apapun kalau bisa kalian membuat dokumentasi diri kalian sendiri bener banget seperti itu walaupun gak harus di upload di youtube dan ini mas salah satu yang udah gak lakuin sampai sekarang Jadi dari dokumentasi keluarga ku, aku dan istriku, anakku Sekarang sudah tidak dokumentasi ke video semua Jadi foto sudah tidak punya Ada, kalau pun ada sudah tidak terlalu banyak seperti yang dulu Malah justru sekarang ketika kita manal video, foto itu agak malah sempat di video sekalian Tapi sarannya satu Apa? Edit dong Kalau cuma ayat dan apel kan kurang bagus Sama saja, emang-emang Jadi videomu bisa bagus tapi jadi dengan handphone dan hasilnya tidak bagus kan Emang-emang, sama saja dokumentasinya Kredit HP tak? Jika Mas Lili Jika Mas Lili Itu bangga dengan dirinya sendiri Mungkin bisa membanggakan dirinya Umuk atau apa ya, pamer Hal-apa yang pengen dipamerin Oh, nyampongnya gede kalau mainnya suih Hahahaha 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 Dua, dua itu saja Agak serius Kalau yang mau tabangin adalah aku orang yang suka belajar Belajar? Sampai sesetua ini Itu aku suka orang yang suka belajar Maksudnya ini, aku belajar video di usia 30 tahun Maksudnya belajar video dalam artian aku belajar ngesut Belajar editing, editing itu tidak mudah loh Mas Iya, makanya aku Yang sampaikan juga ke anak istriku bahwa Sehingga perlu contoh bapakmu ini Atau canggamnya, tidak canggamnya masih alat Jadi mungkin secara fisik Karena kan ya sholat Enggak masih tetap ibadah Semua itu Tapi kan canggamnya tetap alat Jadi mungkin fisiknya di surga Canggamnya neraka Hahahaha Bisa beda gitu ya Enggak, bercanda-bercanda Nah, ya itu Sifat belajarku saja sih Yang mungkin bisa tak banggain Aku suka belajar desain Ketika usia 23 Jadi Udah-udah Udah Udah ketinggal dari yang muda-mudah sih Tapi tetap Belajar Dan itu ingat Belajar itu bisa dimana aja Lewat media apapun Media apapun Itu yang pertama Kedua yang pengen dibanggain Dan pamerin apa Apa ya Enggak ada ya Mas Aku yang Emang Aku itu orang yang gak bisa dibanggakan Ya ampun Gak bisa dibanggain Yang kedua mungkin Lebih bisa menghibur sendiri Menghibur diri sendiri Menghibur diri sendiri Cuman itu Jadi Nyenangkan aku juga Ketika aku nonton lawak apapun di TV Aku kadang jarang ketawa Karena emang Lawaknya harus tau gelo Atau harus basi sih Menurutkan aku kan Rekomendasinya banyak Walaupun gak aku lihat Tapi rekomendasinya banyak Jadi Untuk membuat aku senang itu sulit Tapi aku Lebih mudah Menyenangkan diriku sendiri Oke Dan itu yang Apa Salah satu syarat Biar kita itu gak mudah sakit Nah Dan itu yang susah Dilakukan oleh orang-orang Iya Biasanya orang-orang itu Menggantungkan diri Terhadap sesuatu Supaya senang gitu Misalkan Wah ketoknya nek Misalnya aku beli barang ini Aku bisa senang Itu termasuk Salah ya Menggantungkan kebahagiaan Ke diri sendiri Iya Kita yang tau Bicara nih Oke Siap Cukup bermanfaat Dan Senang juga bisa ngobrol-ngobrol bareng Mas Wil Iya lah Ini tas di transfer lah Ntar gak apa-apa ya Semoga Obrolan kita Sedikit banyak Bisa Bermanfaat lah Kalau gak ada yang bermanfaat Ya Cari-cari Yang manfaatnya ada dimana Tepukmulay Nah Bersih Bang Ang